Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera dari Airbaluk buat semuanya Pemirsa di video kali ini saya memasak tahu Jepang dengan saus tiram Ini rasanya lembut sekali Langsung saja kita lihat cara membuatnya Disini saya menggunakan 3 buah tahu Jepun atau tahu Jepang atau tofu Tahu Jepun saya potong-potong terlebih dulu Saya ucapkan selamat datang kepada pemirsa yang baru menemukan channel Airbaluk Jangan lupa dukungannya ya Dengan klik subscribe cukup satu kali saja Dan klik tanda loncengnya supaya pemirsa mendapatkan notifikasi Setiap kali Airbaluk mengupload video baru Selanjutnya sediakan tepung tapioca Kemudian tahu Jepun yang sudah dipotong-potong Kita guling-gulingkan ke tepung tapioca Tujuan diguling-gulingkan ke tepung tapioca ini Supaya digoreng nanti Akan membentuk kulit Selanjutnya tahu ini saya goreng Setelah berwarna kekuningan Tahu kita angkat Goreng semuanya sampai selesai Kemudian saya akan menyiapkan bubunya Ada 3 bawang putih yang sudah dicincang Kemudian ada 4 cabai merah dan cabai hijau Sudah diiris-iris dan 2 daun bawang Sudah diiris-iris halus Lalu ada 1 sendok makan kecap manis Kemudian ada 1 sendok makan saus tiram Lalu saya tambahkan 1 sendok teh kaldu bubunya Dan saya tambahkan 100 ml air Saya aduk rata Selanjutnya panaskan minyak Masukkan terlebih dulu bawang putih yang sudah dicicang Kita tunggu sampai keluar aroma harumnya Lanjut masukkan tahu jepang yang sudah digoreng Kemudian masukkan saus tiram dan kecap yang sudah dicampur dengan kaldu bubuk Kemudian masukkan irisan cabai merah dan cabai hijaunya Kita tunggu sampai cabai hijaunya layu Kemudian masukkan irisan daun bawang Kemirsa ini tumis tahu jepang saus tiram sudah siap disajikan Selamat mencoba Selamat mencoba